Dewi Persik akan menghadiri acara konser perayaan ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun yang diselenggarakan oleh televisi MNCTV. Diketahui, wanita yang kerap disapa dengan panggilan Mami DP tersebut hadir di konser itu sebagai bintang tamu. Hal ini pertama kali dikabarkan lewat salah satu portal pemerintahan ternama Di Tanah Air yang diposting beberapa waktu yang lalu. Sebagai mana yang diketahui, stasiun televisi MNCTV secara resmi mengumumkan akan mengelar acara perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora dengan megah dan meriah. Dalam waktu dekat ini, tepatnya 5 Agustus tahun 2023. Diketahui, penyanyi yang bernama lengkap Lestiani Sang Jebolan Terbaik Ajang Dangdut Indosiar tersebut genap berusia 24 tahun pada Sabtu malam tanggal 5 Agustus nanti. Tak main-main, menurut penuturan dari salah satu pihak televisi MNCTV. Acara tersebut akan disiarkan secara live di tiga tempat, baik itu di televisi, akun resmi MNCTV dan video.com. Tak hanya Lesti Kejora saja, bahkan MNCTV juga turut mengundang Rizky Bilar dan putra sematawayang Leslar yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Tentu saja, dengan hadirnya kedua orang yang paling disayang dan dicintai oleh Lesti Kejora tersebut. Akan membuat acara perayaan ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun semakin spektakuler. Tak hanya itu, MNCTV juga menambahkan, pihaknya juga akan menghadirkan kedua keluarga besar dari Leslar, baik itu keluarga Lesti Kejora dari Cianjur. Maupun keluarga besar Rizky Bilar dari Sumatera Utara Medan. Dalam konferensi pers dengan awak media, MNCTV mengatakan, acara perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora juga akan dimeriahkan oleh sederet artis, selebritis dan penyanyi papan atas tanah air. Menurut konsep yang dibeberkan, Lesti Kejora nantinya akan mempersembahkan beberapa single terbaiknya di depan para tamu undangan dan juga para penonton. Selain itu, Lesti Kejora juga akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi top Indonesia sebagai selingan dan hiburan di acara tersebut. Ada pun tamu undangan yang akan hadir di acara perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun nanti adalah sebagai berikut. Iis Dahlia, Inul Deratista, Irfan Hakim, Fitri Carlina, Ivan Gunawan, Ramzi dan keluarga besarnya, Rudi Salim, Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, Fuji Utami. Torik Halilintar, Teku Isnu, Siren Sungkar, Zazkia Sungkar, Irwansyah, Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya, Rafi Ahmad, Nagita Slavina, Celin Evangelista, Ruben Onsu, Sarwendah, Ria Ricis, Tekurian, Lucinta Luna, Asanti, Anang Hermansyah, dan tentunya masih banyak lagi. Informasi dan pengumuman ini seketika langsung disambut penuh sukacita oleh segenap masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan para pecinta Lesti Kejora yang dikenal dengan nama komunitas Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak warganet menanggapi hal tersebut. Tercatat, hampir 99 persen netizen mendukung rencana dari stasiun televisi MNCTV yang akan menggelar acara konser besar yang bertemakan perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun. Tak hanya dari warganet saja, bahkan sederet artis papan atas tanah air juga ikut mensupport pergelaran acara tersebut. Sebagai tambahan informasi, baru-baru ini MNCTV juga sukses menyelenggarakan acara khusus untuk Leslar, yang bertajuk Kilau Cinta Leslar yang ke-3 tahun. Diketahui, acara itu juga berhasil masuk trending Youtube hampir beberapa hari lamanya. Terima kasih telah menonton!